Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dua emak-emak di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang terlibat duel di jalan dan viral di media sosial. Lantaran saling ejek karena pilkada dan menyinggung persoalan pribadi. Akhirnya diperiksa penyidik Polda, Sulawesi Barat setelah keduanya saling melapor ke kepolisian. Kedua emak-emak di Mamuju yang viral di media sosial lantaran berduel di tengah jalan akibat saling ejek dan menyinggung persoalan pribadi di Facebook saling lapor di Polda, Sulawesi Barat. Kedua emak-emak tersebut pun diperiksa penyidik Polda, Sulbar untuk dimintai keterangan penyebab perkelahian mereka yang viral dan ramai diperbincangkan warga. Salah satu pelaku perkelahian, Amriana Hamka mengaku awalnya hanya membahas persoalan politik. Namun pemilik akun Facebook, Jisir, menyinggung persoalan pribadinya soal umroh tiga tahun lalu. Amriana Hamka yang tidak terima komentar lawannya tersebut pun mengajak duel melalui Facebook. Dalam video tersebut terlihat salah satu wanita yang memakai mobil nyaris ditelanjangi oleh beberapa orang yang hadir. Namun Amriana Hamka membantah jika dirinya membawa teman dalam duel tersebut. Dia menyinggung masalah umroh. Ya yang halnya di dalam sini kita berkomentar masalah politik tapi Haji Samsiar menyinggung masalah umroh. Saya tidak sepakat apa yang dibilang karena ini masalah umroh kejadian tiga tahun lalu. Jadi saya bertemu di lapangan untuk bertengkar. Menyelesaikan ya? Ya menyelesaikan masalah tapi dia memukul saya, menendang sampai saya terjatuh, terseret. Jadi saya juga pukul dia. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, AI News, melaporkan.